Calon wakil presiden nomor 01 Kiai Ma'ruf Amin optimis kemenangan besar bisa diraih di Sumatera Barat pada pemilihan presiden 2019. Hal tersebut diungkapkan Kiai Ma'ruf usai bertemu dengan forum komunikasi relawan pemenangan Jokowi Jumat pagi. Ma'ruf Amin juga mengimbau masyarakat agar tidak golput pada pemilu nanti. Memasuki hari kedua kunjungannya ke Kota Padang, Ma'ruf Amin menjambangi salah satu posko relawan pemenangan Jokowi Amin. Forum Komunikasi Relawan Pemenangan Jokowi atau FKRPJ yang terletak di Jalan Ayani, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang pada Jumat pagi. Dalam kunjungannya ke posko relawan pemenangan Jokowi Amin tersebut, capres nomor urut 01 ini menyampaikan rasa optimis pasangan 01 memenangi Pilpres di Sumatera Barat karena memiliki potensi besar setelah adanya deklarasi dan pernyataan dukungan 17 kepala daerah dari 19 kebupaten kota yang ada di Sumbar. Ma'ruf menjelaskan Jokowi, Ma'ruf Amin didukung koalisi besar yang terdiri dari 10 partai. Bahkan ada beberapa partai lain yang secara struktural tidak mendukung, tapi di beberapa daerah memberikan dukungan. Tidak hanya itu, Ma'ruf juga menyebut bahwa masyarakat mengakui berbagai program pemerintah Presiden Jokowi sudah dinikmati seperti pembangunan infrastruktur yang selama ini terjadi di Sumbar dan yang akan dilanjutkan. Ma'ruf juga menghimbau agar masyarakat tidak golput pada Pilpres 2019 mendatang. Ia menerangkan bahwa sebagai warga bangsa, kita juga harus bertanggung jawab memilih pemimpin karena di dalam agama memilih pemimpin itu adalah hukumnya wajib dan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pemilih. Pagi ini saya bertemu dengan kerelawan Jokowi Malku Baru. Mulanya itu membuat organisasi. Karena itu, setelah saya bertemu, bahwa 01 akan menangkat Pilpres di Sumbar dan Baru. Melenial itu kan cerdas, tahu potensi apa yang akan diberikan oleh 01, program yang realistis, program yang akan membawa Indonesia maju, karena mereka akan menjadi pemegang estafet. Jadi siapa yang akan bisa memberikan tinggalan atau hasil kewajiban yang baik, pasti dia akan mendukung. Ini yang akan bisa memberikan sesuatu yang memanfaat pada generasi muda. 17 dari 19, yang belum hanya dua, Pasaman, Barat, dan Kota. Yang lain juga? Pasti dong, kalau berpikir strategis, itu namanya eksekutif, elit politik. Kepala dari itu elit politik dan amir, imam. Jadi kalau dia mengangguk, angguk ada buah semua. Kalau orang berbicara lain, silakan. Dalam pemikiran saya secara akademis, itu benar. Dan saya sudah mengukuri dalam halangan. Pak Gubernur secara pribadi, yes. Tetapi secara apa, dia karena kelembagaan, karena dia punya apa, dia jadi agak sedikit ada intik politik. Dari Padang, Beri Sunandar, AIN News melaporkan. Terima kasih telah menonton!